Lati asal Malaysia, Raja Isa, mengungkapkan minat untuk melatih Persebaya Surabaya yang baru saja melepas Alfredo Vera pada Rabu, tanggal 1 Agustus tahun 2018. Mantan juru taktik Persipura Jayapura dan PSM Makassar punya alasan tersendiri mengapa berminat membesut klub kebanggaan kota Surabaya itu. Raja yang sudah mengantongi lisensi APRO AFC ini menegaskan tidak mempermasalahkan tekanan dari supporter Persebaya. Saya sudah terbiasa menghadapi tekanan supporter. Saya sudah lama berkarir di sepak bola Indonesia. Surabaya juga sudah melekat di hati saya. Ujar Raja, Raja mengaku memiliki keluarga besar di Surabaya. Neneknya Radince Matsarika, lahir dan besar di kota Pahlawan. Kakek saya juga asli Bugis, terangnya. Meski menyatakan keseriusannya, Raja menyerahkan keputusan penentuan pelatih ke manajemen Persebaya. Saat ini, Persebaya yang tengah terpuruk di papan bawah kelasemen Gojek Liga 1 bersama Bukalapak ditangani carai teker pelatih Bejo Sugiantoro. Bejo adalah sosok yang tepat buat Persebaya Surabaya. Apalagi dia termasuk legenda Persebaya, tutur Raja yang dikenal Piawai dalam mengembangkan potensi pemain muda ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.